Dewi Maut, jilid 40. Matanya memandang cepat, melihat betapa di atas genteng, di dua tempat itu berlubang, juga daun jendela terbuka sedikit. Krek kini terdengar suara dan daun pintu kamar terbuka dari luar, pegangan daun pintunya hancur berantakan di cengkeram sebuah tangan yang memiliki tenaga amat kuat. Melihat bahwa yang masuk ke kamar ini adalah seorang yang memiliki tenaga dasyat, maka Chia Keng Hang menendang selimut yang menutupi tubuhnya. Berbareng dengan terbangnya selimut merah ke arah pintu, sepasang tangannya bergerak dan meluncurlah sinar-sinar merah yang sama dengan tadi, akan tetapi suara berdesingnya jauh lebih nyaring lagi karena jarum-jarum itu sekarang diluncurkan oleh sambitan ketua Chin Ling Pai yang memiliki tenaga yang jauh lebih kuat. Meluncur ke arah tiga jurusan, yaitu ke jendela dan lubang-lubang di atas genteng. Terdengar pekek-pekek kesakitan dari atas genteng dan di luar jendela kamar, sedangkan orang tinggi besar yang baru saja menerjang masuk ke kamar dan pintu, berseru kaget ketika tiba-tiba saja ada selimut merah menerjangnya seolah-olah selimut itu mempunyai nyawa saja. Muut, plak, breket. Selimut itu ditangkis oleh orang tinggi besar ini sehingga cabik-cabik, lalu dilemparnya ke samping. Akan tetapi saat itu Chia Keng Hang sudah meloncat dan berdiri di depan orang tinggi besar ini. Mereka saling pandang. Sejenak pendekar sakti Chia Keng Hang memandang tajam penuh selidik kepada kakek tinggi besar yang berwajah gagah akan tetapi menyeramkan itu. Dia lantas memutar rotak mengingat-ingat, kemudian berkata dengan heran, Hem, bukankah engkau Tia Chiang Pangcu sekarang dia sudah keringat dan menyambung, tak salah lagi, engkau adalah Ho Pangcu dari Bayangkara. Chia Tai Hiap kakek itu juga berseru kaget dan mukanya berubah. Memang orang itu adalah ketua dari perkumpulan Tia Chiang Pang, perkumpulan tangan besi, yang dahulu pernah terkenal sebagai perkumpulan pejuang dari utara, berpusat di pegunungan Bayangkara, dan terkenal dengan kelihayan tangan mereka karena ketuanya memiliki ilmu tangan besi yang amat ditakuti orang. Oh Pangcu, kata Chia Keng Hong, suaranya dingin sementara pandang matanya tajam menusuk. Apakah Tia Chiang Pangkini telah menjadi begitu merosot dan rendah sehingga mau diperalat orang untuk melakukan pekerjaan hina seperti ini, melakukan penyerangan kepada orang secara menggelap? Kakek tinggi besar itu kelihatan bingung. Apa, apa artinya ini? Kami memang diperalat, tetapi diperalat oleh kaisar dan para pembesar untuk membasmi komplotan pengkhianat yang kabarnya sedang bersembunyi di dalam gedung ini. Mengapa yang berada di sini malah Chia Tai Hiap? Mana komplotan pengkhianat itu? Oh Pangcu Chia Keng Hong yang dahulu mengenal tokoh ini sebagai seorang pejuang, berkata tegas, yang menjadi komplotan pengkhianat adalah mereka yang memperalat Pangcu. Muka kakek itu berubah. Apa, apa maksudmu, Tai Hiap? Tahukah Pangcu siapa yang berhak menjadi kaisar? Siapakah kaisar yang sebenarnya? Apabila kaisar lama, Sri Baginda Ceng Tung masih ada dan dalam keadaan selamat dan sehat, apakah kaisar yang sekarang ini sah? Chia Tai Hiap, apa maksud kata-katamu itu? Bukankah Sri Baginda Kaisar Ceng Tung telah lewas di tangan pemberontak Mongol dan sekarang yang menjadi penggantinya adalah Sri Baginda Kaisar Ceng Ti? Nah, ini buktinya bahwa yang memperalat Pangcu itulah yang sebenarnya pengkhianat. Sri Baginda Ceng Tung masih hidup dan sehat, saya sendiri yang mengawalnya ketika beliau lolos dari tawanan orang-orang Mongol, akan tetapi ternyata kawanan pengkhianat telah mengangkat seorang kaisar lain, bahkan sekarang memperalatmu untuk membunuh kaisar Ceng Tung. Ah Oukian terkejut setengah mati dan kedua tangannya gemetar. Saya, saya disuruh membunuh Sri Baginda Kaisar Ceng Tung. Chia Ceng Hang mengangguk, lalu mengambil kaisar yang masih tertidur pulas di bawah tempat tidur dan kembali membaringkan kaisar di atas pembaringan. Melihat hal ini, Oukian menjatuhkan diri berlutut, membentur-benturkan dahinya di atas lantai dengan air mata bercucuran membasai mukanya yang keriputan. Selaka, aku layak mampus. Chia Tai Hiap, bunuhlah aku yang berdosa ini. Pada saat itu terdengarlah suara ribut-ribut di luar dan bentakan-bentakan keras dari para pengawal, tangkap pembunuh. Chia Ceng Hang menjawab dari dalam. Harap di luar tenang. Kaisar dapat diselamatkan dan singkirkan mayat orang-orang di luar jendela dan di atas genteng. Terdengar para pengawal berseru girang dan lega. Mereka adalah para pengawal yang melihat enam orang teman mereka tahu-tahu sudah tewas di tempat penjagaan masing-masing di sekitar kamar kaisar. Mendengar suara Chia Ceng Hang, mereka menjadi lega dan segera memeriksa tiga tempat itu dan benar saja, di masing-masing tempat mereka menemukan mayat dua orang asing yang dadanya bengkak-bengkak merah akibat kena jarum-jarum halus. Sementara itu, di dalam kamar itu, Chia Ceng Hang menguras keterangan dari Ong Kian, siapa saja yang memperalatnya. Dengan jujur Ong Kian lalu membeber persekutuan yang mendukung kaisar Cheng Pi dan secara diam-diam dicatat oleh Chia Ceng Hang. Kemudian, setelah kakek itu mengakhiri pembongkaran rahasia persekutuan itu, Chia Ceng Hang lalu berkata, Oh Pangcu, biarpun engkau telah melakukan suatu kedosaan yang besar sekali, melakukan usaha untuk membunuh kaisar, namun kesalahanmu ini adalah karena engkau diperalat orang dan kau lakukan di luar kesadaranmu. Oleh karena itu, sebagai imbalan semua keteranganmu, aku membebaskanmu. Pergilah. Kakek itu memandang Chia Ceng Hang dengan muka pucat. Chia Tai Hiap, keputusanmu ini jauh lebih berat bagiku daripada kalau engkau membunuhku sekarang juga. Oh Pangcu, pergilah. Kakek itu mengangguk-angguk. Baik, aku pergi tetapi aku pergi hanya untuk membalas kepada orang yang sudah membodohi dan memperalekku. Tai Hiap, selamat tinggal dan terima kasih bahwa Tai Hiap telah menghalangiku melakukan perbuatan terkutuk. Malam ini kakek itu lalu melangkah keluar dari pintu kamar itu dan Chia Ceng Hang berkata ke arah para penjaga di luar. Biarkan sahabatku itu keluar. Dia bukan musuh. Tentu saja para penjaga itu terheran-heran karena mereka tadi tidak melihat ada orang masuk, tetapi tahu-tahu sekarang ada yang keluar dari dalam kamar. Akan tetapi mereka percaya penuh kepada pendekar sakti itu, maka tidak ada yang berani membantah dan membiarkan kakek yang menyeramkan itu keluar dari gedung. Chia Ceng Hang lalu menyuruh seorang penjaga untuk minta kedatangan Jendral Bao Chiang pada malam itu juga dan sesudah Jendral Bao datang, dia menceritakan semua peristiwa yang terjadi malam itu, juga dia menyebutkan nama-nama para pembesar yang merupakan komplotan pendukung Kaisar Cheng Ti sehingga Jendral Bao menjadi makin girang, karena kini dengan mudah dia dapat melakukan pembersihan. Sebaiknya sekarang juga Seri Baginda Kaisar dipindahkan ke dalam markas pasukan agar lebih aman dan lebih mudah menjaga beliau, kata Jendral itu dan Chia Ceng Hang segera menyetujui. Kaisar segera digugah, diceritakan tentang peristiwa penyerangan itu dan malam itu juga dikawal oleh Chia Ceng Hang sendiri untuk pindah ke dalam markas pasukan kepercayaan Jendral Bao. Dan malam itu terjadilah peristiwa hebat di dalam istana. Tiga orang pembesar tinggi yang dekat dengan Kaisar telah dibunuh oleh seorang jagoan mereka sendiri namun si jagoan yang mengamuk itu pun berhasil dituaskan. Mendengar ini, mengertilah Chia Ceng Hang bahwa O Kian benar-benar telah menebus dosanya terhadap Kaisar dan sudah pula membalas dendam terhadap orang-orang yang memperalatnya. Diam-diam pendekar ini bersyukur bahwa orang gagah itu akhirnya dapat insyaf dan mati sebagai seorang gagah perkasa yang mempertahankan kebenaran. Demikianlah, dengan bantuan dari Chia Ceng Hang, akhirnya Jendral Bao berhasil juga mempengaruhi sebagian besar para pembesar di istana kemudian setelah menang suara, terutama sekali karena sebagian besar kekuatan militer telah dihimpun oleh Jendral Bao Chiang, maka pada suatu hari Kaisar Ceng Tung dinaikan kembali ke singgah sananya dan Kaisar Ceng Ti diturunkan. Seperti terbukti di dalam sejarah, nasib Kaisar Ceng Ti, adik dari Kaisar Ceng Tung ini, amatlah menyedihkan. Dia naik ke atas tahta kerajaan pada saat kakaknya yang menjadi Kaisar tertawan musuh, dan dia naik karena dorongan dan setengah paksaan dari para pembesar yang berlomba mencari kedudukan. Kemudian, dia diturunkan dan dianggap sebagai seorang keluarga Kaisar yang melakukan perbuatan hianat terhadap Kaisar sehingga Kaisar Ceng Ti ini lalu diasinkan. Bahkan kelak sesudah dia meninggal dunia, jenazahnya tidak berhak dikubur di dalam kedudukan sebagai Kaisar, melainkan dikuburkan di dalam sebuah kuburan terpencil yang berada di belakang Taman Pancuran Kumala, yang terletak beberapa ali di sebelah barat kota Raja Peking, cukup jauh dari tanah pekuburan para raja dari kerajaan Beng Tiau yang lain, seolah-olah kenyataannya bahwa Ceng Ti pernah menjadi Kaisar pada zaman kerajaan itu hendak dihapus dari sejarah. Setelah Kaisar Ceng Tung kembali menduduki singgah sananya, Kaisar Muda ini tentu saja amat berterima kasih kepada Chia Keng Hang dan ingin memberi anugerah pangkat besar. Akan tetapi pendekar sakti ini mengaturkan terima kasihnya dan mohon maaf karena dia sama sekali bukan membela Kaisar untuk mencari kedudukan. Dengan halus dia menolak anugerah itu, kemudian mohon diri dan kembali ke Chin Ling Pai. Suasana di ruangan besar itu sangat menegangkan. Menegangkan urat syaraf mereka semua, dari Raja Sabutai sampai kepada para prajurit yang mengepung dan menjaga ruangan itu dengan ketat dan dengan senjata lengkap di tangan. Ada 300 orang prajurit yang menjaga di sekitar ruangan itu, menutup setiap lubang sehingga tidak ada kemungkinan bagi siapapun yang berada di dalam ruangan itu untuk lolos keluar. Terutama sekali bagi mereka yang berada di dalam ruangan itu, yang kini berkumpul untuk menghadapi lawan masing-masing. Raja Sabutai telah mengumumkan bahwa permusuhan di antara kedua golongan itu akan diselesaikan dengan mengadu kedua golongan itu dengan adil. Akan diadakan pibu, adu kepandayan, yang adil dan menentukan antara pihak para pembantu Wong Chin dan pihak Bun Hou dan In Hang sebagai pihak kedua, adapun para jagoan Raja Sabutai menjadi pihak ketiga. Jadi semua ahli yang memiliki kepandayan di dalam ruangan itu kini terpecah menjadi tiga bagian. Dengan wajah berseri Raja Sabutai hadir tanpa istrinya, karena ratu hamila tidak suka menonton adu manusia ini. Akan tetapi semua panglimanya hadir, dan juga semua jagoan Mongol termasuk kakek dan nenek guru Raja itu yang disamping hadir sebagai guru dan orang-orang yang diandalkan dari pihak Raja, juga sebagai pengawal pribadi Raja Sabutai. Bun Hou duduk di atas bangku tidak jauh dari In Hang dan Yobi Kyok. Jantung pemuda ini berdebar keras dan dia merasa tidak tenang. Semenjak tadi dia melihat gadis itu duduk dengan tenang dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang akan terjadi, bahkan di wajahnya membayangkan ketenangan yang dingin. Wanita cantik setengah tua yang menjadi guru gadis yang sangat dikaguminya itu juga duduk tenang. Wajahnya yang lebih dingin lagi bahkan menjadi amat mengerikan karena membayangkan suatu ancaman bagi siapapun yang berani menentangnya. Mulut yang kecil manis itu mengulung senyum penuh ejekan, yang tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Akan tetapi mati mereka berdua ditujukan kepada Raja Sabutai yang pagi hari itu kelihatan gembira sekali. Hang Moi, akhirnya Bun Hou tidak dapat menahan lagi kegelisahan hatinya maka dia berbisik memanggil gadis itu. Akan tetapi In Hang tidak menjawab, juga tidak menoleh. Hang Moi, Bun Hou memanggil lagi, maklum bahwa tak mungkin gadis yang memiliki kepandaian tinggi itu tidak mendengar bisikannya. In Hang mengerutkan alisnya, melirik tanpa menoleh, sebuah tanda bahwa darah ini telah mendengar. Bun Hou tidak merasa menyesal gadis itu agaknya tidak mempedulikannya, bahkan dia berkata lagi. Hang Moi, harap engkau jangan mencampuri urusanku dengan bayangan dewa. Mereka adalah lawanku, jangan kau membahayakan dirimu sendiri. In Hang menoleh dan sejenak mereka saling pandang. Tiba-tiba In Hang merasa betapa jantungnya berdebar aneh sehingga tanpa disadarinya, seluruh wajahnya berubah merah sekali. Darah itu tidak tahu betapa subonya melirik kepadanya dan subonya mengulung senyum melihat keadaannya itu. Entah bagaimana, dia merasa malu dan cepat menundukkan mukanya. Kemudian untuk menutupi perasaan malu yang aneh ini, yang tidak dikenal dan tidak dimengertinya, In Hang mengangkat muka memandang lagi, namun sekarang sinar matanya mengandung kemarahan. Aku adalah Dewi Maut, kejam seperti iblis, pembunuh gadis tak berdosa, kenapa engkau mempedulikan aku? Bunko, engkau datang ke sini karena terbawa-bawa olahku, maka sebaiknya engkau tidak usah ikut-ikut dalam pertandingan ini. Biar aku yang menghadapi mereka. Mereka itu sangat berbahaya dan liai, apalagi kakek dan nenek di belakang seri baginda itu. Hang Moli Bun Hou hendak membantah. Sudahlah Hin Hang membuang muka. Terpaksa Bun Hou menghentikan desakannya karena suaranya mulai menarik perhatian semua orang, bahkan Raja Sabutai sendiri mulai memandang ke arahnya. Sekarang Bun Hou melirik dan memandang ke arah orang-orang yang akan menjadi lawannya. Selama beberapa hari ini dia telah mencari keterangan dan tahulah dia siapa tiga orang tua yang berdiri di belakang Wong Chin itu. Mereka itu musuh-musuh besarnya, musuh besar Chin Ling Pai yang memang selama ini dicarinya. Kakek berkuncir panjang yang berwajah tampan gagah dan kelihatannya masih muda itu, yang berpakaian serba putih adalah orang pertama dari lima bayangan dewa, yaitu yang bernama Fang Tuwilok dan memiliki julukan Pet Ilesian. Orang itulah yang datang ke Chin Ling Pai selagi keempat orang kawannya memancing Capit Ho Han supaya pergi dari Chin Ling Pai dan dia pula yang mencuri pedang siang bok hyam. Dialah yang terlihai di antara lima bayangan dewa. Kemudian kakek berjubah hitam, kepalanya bertopi, bertubuh kokoh kuat dan hidungnya besar itu adalah orang kedua dari lima bayangan dewa yang bernama Liok Te Sin Megulorit, sedangkan Ho Siu tua gendut yang memegang tas bi hijau itu adalah Sin Chiang Siao Bin Sian Hok Ho Siang. Di samping tiga orang yang diincarnya itu, ada pula beberapa orang pengawal pribadi Wong Chin yang tidak dia perhatikan, dan kini dia melirik ke arah Raja Sabutai. Raja itu sendiri kelihatan gembira sekali seolah-olah sedang berada dalam suasana suatu pesta meriah. Yang diperhatikan oleh Bun Ho adalah nenek berwajah kehitaman dan kakek berwajah putih yang berdiri seperti arca di belakang raja itu. Dia sudah mendengar nama Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko yang kabarnya memiliki kepandayan amat tinggi itu. Selain dua orang kakek dan nenek yang kabarnya menjadi guru Sabutai yang juga lihai, di situ masih terdapat beberapa orang mongol tinggi besar yang kelihatannya sangat kuat dan memiliki kepandayan. Eh haha, orang si bun tiba-tiba ada suara orang berbisik, suaranya mendesis tajam. Bun Ho menoleh dan ternyata yang berbicara kepadanya adalah Hyo Bi Kiok, wanita setengah tua yang cantik itu. Dia tahu bahwa wanita itu adalah guru dari In Hong, maka dia memandang dan mendengarkan penuh perhatian. Hayo kau minta maaf kepada muridku atas juduhanmu yang bukan-bukan itu. Dia bukan seorang kejam seperti iblis, juga tidak membunuh orang. Hayo minta maaf kau. Subo, jangan ikut mencampuri, In Hong berbisik pula mencela subonya. Bun Ho mengerutkan alisnya. Akan tetapi. Tidak ada tapi, Hayo minta maaf Hyo Bi Kiok mendesak. Bun Ho merasa mendongkol. Tidak biasa dia didesak dan dipaksa orang seperti itu, maka sikap yang angkuh dan keras dari Hyo Bi Kiok itu malah membuat dia berkeras tidak mau minta maaf dan dia pun menggelengkan kepala. Subo, sudahlah, In Hong kembali mencela gurunya dan pada waktu itu Raja Sabutai sudah mengangkat tangan kanan ke atas, tanda bahwa semua orang diminta untuk diam dan diamau bicara. Saudara-saudara sekalian harap maklum bahwa pertemuan ini diadakan pertama-tama untuk merayakan kemenangan seorang sahabat yang kukagumi, yaitu Kaisar Cheng Tung yang sudah dapat menduduki singgah sananya kembali dan berhasil mengalahkan semua pengkhianat di dalam kerajaannya. Silakan saudara sekalian mengangkat cawan untuk kehormatan dan keselamatan Kaisar Cheng Tung. Tentu saja Bun Hong menjadi terkejut dan juga terheran-heran menyaksikan sikap dan mendengar ucapan Raja Sabutai itu, akan tetapi dengan gerang dia segera mengangkat cawan arak yang memang sejak tadi disuguhkan di meja depan mereka semua. Semua orang mengangkat cawan dan minum arak, termasuk Hyo Bi Kiok setelah Nyonya ini melirik ke arah Wong Chin dengan senyum mengejek. Piar tiba-tiba terdengar suara mangkok pecah dan nampak sebuah cawan arak menggelinding di atas lantai. Cawan itu dibanting oleh Wong Chin yang kini sudah bangkit berdiri dengan marah sekali, kedua matanya ditujukan ke arah Raja Sabutai dan tubuhnya yang gendut itu menggigil, mukanya pun merah padam. Suasana menjadi sunyi sebab semua orang menahan nafas dengan hati tegang menyaksikan betapa dua orang sekutu itu kini berhadapan sebagai musuh. Sabutai, Engka sungguh merupakan seorang sekutu yang hianat bentak Wong Chin, suaranya melengking tinggi, dan saking marahnya suaranya menjadi seperti suara wanita, yaitu satu di antara ciri-ciri orang kebiri yang sedikit demi sedikit berubah sifatnya menjadi kewanita-wanitaan. Bagaimana dengan tidak tahu malu Engkau berani menyuruh aku untuk memberi selamat atas kemenangan Cheng Tung dan secara tidak langsung memakai aku? Raja Sabutai tersenyum mengejek. Eh, Wong Tai Jin, salahkah aku kalau mengatakan bahwa Engkau adalah seorang penghianat yang gagal? Engkau adalah seorang palsu, dan aku sudah benci kepadamu semenjak pertama kali, Hanya karena kita bekerja sama maka aku masih sanggup menahan diri membiarkan kehadiranmu yang memuakan. Aku memang sejak semula sudah kagum kepada Cheng Tung dan muak kepadamu. Sekarang, Engkau merupakan seorang penghianat yang sudah tidak ada harganya lagi, dan Kaisar Cheng Tung berhasil menduduki tahta kerajaannya lagi dan memegang janjinya kepadaku. Sudah sepatutnya kalau kita, apalagi seorang rendah semacam Engkau, mengucapkan selamat kepada Kaisar Cheng Tung yang gagah perkasa. Makin marahlah Wong Chin. Dia adalah seorang yang pernah mencapai kedudukan tinggi sekali, kepercayaan Kaisar dan hampir menjadi orang kedua di kerajaan, dan sekarang dia dihina oleh seorang Raja Liar, Raja Pemerontak. Sabutai, Raja Liar yang rendah. Kau, kau, hayo serbu dan bunuh dia Wong Chin membentak sambil menoleh dan memerintah para pengawal dan pembantunya. Akan tetapi tiada seorang pun yang berani bergerak. Tentu saja para pengawalnya, juga termasuk tiga orang bayangan dewa, bukanlah orang-orang tolol yang mau membunuh diri secara konyol menyerang seorang Raja di dalam bentengnya sendiri. Mereka semua adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Wong Chin atas perhitungan untung rugi, maka setelah kini melihat Wong Chin kalah dan gagal, tentu saja mereka tidak sedih untuk membuangnya wasiasya untuk pembesar kebiri itu. Memang begitulah adanya kesetiaan yang didengung-dengungkan manusia di seluruh dunia itu. Apakah sesungguhnya kesetiaan itu? Apakah artinya kalau orang bersetia dan berani mengorbankan nyawanya demi untuk kerajanya, untuk negaranya, untuk agamanya, dan lain-lain? Apakah artinya itu? Kalau kita mau membuka matu dan menjenguk keadaan batin sendiri akan nampaklah dengan nyata bahwa sesungguhnya sebutan kesetiaan itu merupakan sebutan lain saja dari penonjolan diri pribadi, atau dapat juga dilihat bahwa yang mendorong kesetiaan itu hanyalah keinginan menonjolkan diri sendiri dan kesetiaan itu hanya merupakan suatu care untuk memperoleh keuntungan diri pribadi, biarpun keuntungan itu bukan berupa benda lagi, melainkan dalam bentuk nama besar atau nama baik, kepahlawanan, dan sebagainya lagi. Mereka yang setia kepada Wong Chin juga tidak ada bedanya. Mungkin saja mereka itu tadinya benar-benar setia, yaitu pada saat mereka masih menaruh harapan bahwa kalau perjuangan Wong Chin itu berhasil kelak, mereka tentu akan menerima ganjaran-ganjaran besar. Akan tetapi, sesudah mereka sekarang melihat bahwa tidak ada manfaatnya dan tak ada untungnya lagi untuk terus setia kepada Wong Chin, tentu saja kesetiaan mereka pun lenyap seperti awan tipis ditiup angin badai. Jelaslah bahwa di dalam apa yang dinamakan kesetiaan itu tersembunyi pamrih demi keuntungan diri pribadi, baik merupakan keuntungan jasmani maupun keuntungan rohani yang sebetulnya sama saja sebab keduanya bersumber kepada kepentingan diri pribadi. Sunyi menyambut perintah Wong Chin yang tidak mendapat sambutan sama sekali itu. Kesenian yang amat menyakitkan hati Wong Chin yang benar-benar merasa kecewa dan mukanya berubah pucat, matanya terbelalak hampir tidak percaya memandang kepada para jagoannya yang diam seperti patung, ada yang menatap lantai, ada yang menatap langit-langit, seolah-olah mereka tidak tahu akan keheranan pembesar kebiri itu. Hahaha Raja Sabutai tertawa bergelak. Wong Chin, jangan kau mimpi yang bukan-bukan. Orang-orang yang tadinya suka membantumu bukanlah orang-orang bodoh atau orang-orang buta yang tidak dapat melihat kenyataan. Engkau sekarang bagaikan seekor macan ompong tua yang tinggal kulitnya saja. Orang-orangmu hanya memiliki dua pilihan, yaitu ikut bersama kami ke utara dan membantu kami, atau melarikan diri menjadi buruan pemerintah Beng Tiau, menjadi penjahat-penjahat dan perampok-perampok, akan tetapi tentu tidak ada yang sudi ikut denganmu karena hal itu berarti ikut ke neraka. Hahaha. Sabutai, manusia palsu kau Wong Chin marah sekali, lalu mencabut pedangnya dan lari menyerang Raja Sabutai. Tidak ada seorang pun berani bergerak, bahkan para pengawal Raja Sabutai pun tidak bergerak tanpa perintah rajanya. Mereka hanya memandang sambil tersenyum karena mereka maklum bahwa rajanya bukanlah seorang lemah yang perlu dilindungi terhadap serangan seorang pembesar kebiri macam Wong Chin. Sabutai, mampuslah kau Wong Chin yang sudah putus harapan dan marah sekali itu menaiki tangga dan menyerang ke arah Raja Sabutai yang duduk sambil tertawa, pedang di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Walaupun Wong Chin pernah pula mempelajari ilmu silat, akan tetapi pembesar ini sudah puluhan tahun lamanya tak pernah berlatih, dan pedang yang dibawa-bawanya itu hanya merupakan hiasan belaka, sekalipun tak pernah dimainkan, maka tentu saja gerakannya kaku dan baru lari sebentar begitu saja napasnya sudah ngos-ngosan. Ketika dia tiba di depan meja Raja Sabutai dan mengayung pedangnya, mendadak kaki Raja Sabutai yang masih tersenyum lebar itu menyambar dari bawah, cepat dan kuat sekali menendang ke arah perut yang gendut itu. Buk Wong Chin terpekik, pedangnya terlempar, tubuhnya terjengkang dan terbanting ke belakang, berdebuk menimpa lantai. Serep babi ini keluar dan habisi dia Raja Sabutai memerintah. Empat orang pengawal menubruk maju, masing-masing memegang tangan atau kaki lalu menyeret tubuh gendut itu keluar. Wong Chin menjerit-jerit seperti babi disembelih, memaki-maki lalu menangis, akan tetapi setiap gerakan dan setiap suaranya hanya mendatangkan perasaan muak saja karena seluruhnya membayangkan sifat pengecut yang menyebalkan. Dari jauh terdengar jerit melengking dari bekas pembesar kebiri yang pernah mempermainkan Kaisar Cheng Tung itu. Sesudah gemal lengking terakhir itu meredah, Sabutai yang masih tersenyum lalu berkata, ditujukan kepada semua orang. Sekarang, seperti yang sudah kami janjikan, marilah kita selesaikan semua urusan pribadi, semua permusuhan pribadi, diselesaikan dengan care, terhormat dan adil, care orang-orang gagah agar seluruh dunia tidak akan menganggap bahwa Raja Sabutai tak menghargai kegagahan orang. Sekarang, siapa yang mempunyai rasa penasaran maupun mempunyai tuntutan kepada seseorang atau orang-orang lain, dipersilakan untuk menyatakan di depan kami secara terang-terangan setelah berkata demikian, Raja Sabutai memandang kesekelilingnya, terutama kepada bekas pembantu-pembantu Wong Chin dan kepada Bun Hou, In Hang, dan Yeo Bi Kliok. Tiga orang bayangan dewa saling lirik, akan tetapi mereka tidak bergerak. Mereka bertiga adalah orang-orang yang mempunyai dua maksud tersembunyi ketika mereka datang ke tempat itu sebagai pembantu-pembantu Wong Chin. Pertama, untuk menyembunyikan diri dari pengejaran pihak Chin Ling Pai sambil mencari perlindungan, dan kedua untuk mengejar kemuliaan, membonceng pengkhianatan Wong Chin. Kini Wong Chin sudah tamat riwayatnya, maka mereka tidak berani banyak berlagak lagi, apalagi karena empat orang kawan yang mereka andalkan, yaitu Gobi Sien Kou beserta teman-temannya, sudah pergi entah kemana. Betapapun juga, mereka bertiga percaya akan kemampuan sendiri dan tidak merasa gentar, apalagi karena di antara pihak lawan yang paling tinggi ilmunya hanyalah Yobi Kiyok, dan sebenarnya mereka tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan ketua Giyok Hang Pang itu. Karena itu mereka masih merasa tenang saja menanti perkembangan selanjutnya. Suasana yang sunyi itu dipecahkan oleh suara nyaring dari Bun Ho yang mengangkat tangan kanan ke atas dan berkata, saya mempunyai tuntutan, mohon perkenan dari Sri Baginda untuk saya sampaikan. Semua orang memandang kepada pemuda yang bersikap sederhana akan tetapi gagah dan tampan itu, dan karena semua orang sudah mendengar bahwa pemuda yang baru datang itu mempunyai permusuhan dengan para pembantu Wong Chin yang telah mereka kenal sebagai orang-orang liai, maka suasana mulai menjadi tegang. Raja Sabu Tai tersenyum lebar. Ketahuilah kalian semua bahwa yang bicara tadi adalah pendekar muda Bun Ho yang baru saja tiba. Dia adalah seorang sahabat nona Hang yang telah kita kenal. In Hang hendak membantah akan tetapi sebelum dia mengeluarkan suara telah terdengar tepuk tangan para hadirin yang dipolori oleh Raja Sabu Tai sendiri, maka In Hang diam saja. Orang muda, katakanlah apa yang menjadi tuntutanmu dan kepada siapa Raja Sabu Tai berkata lagi sambil melirik ke arah tiga orang bayangan dewa. Di dalam hatinya Raja ini agak kecewa mengapa dua orang kakek dan dua orang nenek yang diatau amat liai, yang selama ini menemani para pembantu Wong Chin, sudah lenyap ketika terjadi pertempuran yang terakhir menghadapi serbuan pasukan Beng Tiao yang tadinya mengurung genteng. Bahkan menurut keterangan dua orang gurunya, Bawu Tai Su memiliki kepandayan yang paling tinggi di antara para pembantu Wong Chin akan tetapi sekarang Bawu Tai Su juga telah pergi entah kemana, bersama Goni Sien Kou, Hwa 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 Chin Jin, dan Hek Isyuan Kou. Maaf, Sri Baginda. Sebetulnya, urusan saya ini tak ada sangkut pautnya dengan paduka atau dengan orang lain, akan tetapi oleh karena musuh-musuh saya itu berada di sini, maka terpaksa saya menyusul pula ke sini dan sekarang atas perkenan paduka, saya akan menuntut secara terang-terangan. Yang saya tuntut adalah mereka bertiga itulah, yang menamakan diri lima bayangan dewa dan yang sekarang tinggal tiga orang lagi. Mereka itu adalah Peti Loh Sian Fang Tui Lok, Liu Te Sin Mogul Rit, dan Sin Chiang Siao Bin Sian Hok Ho Siang. Mereka bertiga itu dengan curang sudah mencuri pedang pusaka milik Chin Ling Pai dan telah membunuh sebelas orang caput hohon murid-murid utama Chin Ling Pai secara kejam. Oleh karena itu, saya menuntut supaya pedang Siang Bok Kiam dikembalikan kepada saya dan saya menantang mereka untuk bertanding agar saya dapat menegus kematian para murid Chin Ling Pai. Raja Sabutai mendengarkan tuntutan ini dan dia menjadi gembira, menoleh ke arah tiga orang kakek itu dan berkata, Nah, kalian sudah mendengar tuntutan pemuda ini. Kalian boleh mengelah diri dan menjawab. Silakan. Peti Loh Sian Fang Tui Lok mewakili dua orang sutenya, melangkah maju menghadapi bun hou dan terdengarlah suaranya yang tenang dan lantang, penuh suara dan nada meremehkan, Maaf, Sri Baginda. Perkenankan saya bicara dengan orang muda Sibun ini. Raja Sabutai mengangguk-angguk. Orang Sibun, sebelum aku menjawab tuntutanmu tadi, lebih dahulu kami bertiga ingin mengetahui, ada hak apa engkau menuntut urusan kami dengan Chin Ling Pai. Sepanjang pengetahuan kami, Engkau hanyalah seorang pengawal dari Tiam Mol Yoxan, pemilik tempat perjudian di Tiam Si. Engkau tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan kami dengan Chin Ling Pai. Sudah berada di ujung lidah bun hou untuk mengaku bahwa dia adalah putra ketua Chin Ling Pai, tetapi karena dia sudah terlanjur menyembunyikan keadaan diri sebenarnya, lagi pula dia pun tidak mau mendatangkan keributan dengan kenyataan baru itu, maka dia menjawab, Ketahuilah, Pak Pilosian. Aku adalah terhitung burit dari Chin Ling Pai, oleh karena itu, Pedang Siang Gok Kiam merupakan pusaka yang kuhormati dan caput hohan termasuk suheng-suhengku, maka sudah semestinya kalau aku menentangmu. Pak Pilosian Fang Tui Lok adalah seorang kakek yang sudah banyak makan garam, sudah banyak pengalaman dan dia amat cerdik. Dia maklum bahwa kedudukan dia dan dua orang sutenya sebagai bekas pengawal Wong Chin sangatlah tidak menguntungkan, karena hal itu saja membuat mereka berada di tempat yang tidak begitu disuka oleh Raja Sabutai. Dan dia pun maklum bahwa In Hang adalah seorang yang liai, dan kalau benar gadis itu adalah sahabat pemuda ini dan ikut turun tangan, maka keadaan dia serta adik-adiknya akan makin berbahaya. Menghadapi pemuda itu, dia sama sekali tidak khawatir, bahkan memandang rendah. Akan tetapi, kalau menghadapi In Hang satu lawan satu, bukan merupakan hal yang tidak berbahaya, maka dia lalu berkata dengan cerdik. Orang Sibun. Agaknya engkau sudah tahu bahwa lima bayangan dewa terdiri dari lima orang bersaudara. Terus terang saja, kami berlima memang memusuhi Chin Ling Pai karena kami hanya membalaskan kematian Su Heng kami, Bantruk Cho Aung, dan memang sejak dahulu kami menanam hati dendam terhadap Chin Ling Pai. Sudah sewajarnya kalau engkau sebagai anak murid Chin Ling Pai sekarang membela Chin Ling Pai pula. Akan tetapi engkau tentu maklum pula bahwa lima bayangan dewa selalu bekerja bersama-sama, dan karena kini jumlah kami tinggal tiga orang, maka tiga bayangan dewa pun biasa bekerja sama tanpa terpisah-pisah. Entah bagaimana engkau akan menghadapi kami bertiga. Tentu saja kalau engkau tidak berani menghadapi kami bertiga. Pat Pilosian, tak perlu engkau bersikap sombong dan memancing-mancing Bun Ho segera memotong. Tentu saja aku yang sudah berani membela Chin Ling Pai, berani pula menghadapi kalian bertiga, karena aku pun tahu bahwa lima bayangan dewa adalah orang-orang pengecut. Tidak, Bun Ko tiba-tiba In Hang berseru dan cepat gadis ini menghadapi Raja Sabutai sambil berkata, Maafkan saya, Sri Baginda. Akan tetapi sebenarnya, sayalah yang lebih dulu bentrok dengan lima bayangan dewa. Sejak semula, sebelum saudara Bun Ho ini bertemu dengan mereka, saya yang berniat untuk merampas kembali pedang siang bok kiam dari tangan mereka. Kini, setelah berhadapan dengan mereka, saya pun tidak akan membiarkan saudara Bun Ho senaknya turun tangan sendiri merampas pedang, karena saya juga mempunyai hak untuk mengadu kepandayan merampas pedang pusaka Chin Ling Pai. Hehehe, saya pun tentu saja juga ingin melihat seperti apa sih pedang pusaka yang disohorkan orang itu dan saya pun tidak mau ketinggalan meramaikan pertemuan ini, Sri Baginda Yobi Kiok tiba-tiba berkata pula. Raja Sabutai menggosok-gosok kedua tangannya, kelihatan makin gembira. Memang raja ini suka sekali nonton orang tibu, maka makin ramai dan makin banyak yang mengambil bagian dalam pertandingan mengadu ilmu, makin gembira lah hatinya. Samuel Osicu, katanya kepada Pat Pilosian bertiga. Ternyata hebat juga pedang siang bok kiam yang kalian rampas itu sehingga semua orang pun ingin memilikinya. Kalian telah mendengarkan pendapat Nona Hang dan gurunya. Nah, bagaimana? Pat Pilosian terkejut sekali pada waktu tadi mendengar ucapan Yobi Kiok. Akan tetapi dia cerdik bukan main. Maka, sambil menghadapi Yobi Kiok dia menjurah ke arah ketua Gio Hang Pang itu dan berkata, Maaf, Yopang Chu. Dulu pernah Yopang Chu mengatakan bahwa Pang Chu telah menawan Li Seng, bocah cucu ketua Chin Ling Pai itu, bahwa Pang Chu hendak menukarkan bocah cucu musuh besar kami itu dengan pedang siang bok kiam. Akan tetapi sayang keburu terjadi perang dan... Memang Pat Pilosian cerdik bukan main. Dia tadi mendengar bahwa pemuda tampan ini adalah anak murid Chin Ling Pai, maka melihat gelagat bahwa ketua Gio Hang Pang itu hendak turun tangan menentang mereka, maka cepat-cepat dia mengatakan hal tentang ditawannya cucu ketua Chin Ling Pai oleh Yobi Kiok agar diketahui oleh murid Chin Ling Pai itu. Akalnya ini berhasil karena tentu saja Bun Hou terkejut bukan main mendengar ucapan itu. Yopang Chu. Kau apakan Li Seng bentaknya marah, hatinya merasa khawatir sekali mendengar bahwa keponakannya itu tertangkap oleh wanita cantik berwajah dingin ini. Hahaha Pat Pilosian tertawa untuk menambah minyak pada api itu. Ketika kami menyerbu Xin Yang, membalas dendam kepada putri ketua Chin Ling Pai, di mana kami berhasil menewaskan empat orang murid utama Chin Ling Pai sekaligus besan dari ketua Chin Ling Pai, kami tentu tak akan berhasil tanpa bantuan Yopang Chu. Mengingat akan kerjasama yang sudah, kiranya sekarang Yopang Chu tidak akan membalik dan membantu pihak musuh kita bersama. Kau Bun Hou marah sekali dan kalau saja dia tidak ingat bahwa dia berada di dalam benteng Raja Sabutai, tentu dia sudah menyerang Ngo Bikyok yang hanya tersenyum-senyum saja itu, senyum penuh ejelkan. Pat Pilosian, engkau tahu bahwa aku tidak pernah memihak siapa-siapa, melainkan memihak diriku sendiri. Aku hanya mau bilang bahwa aku menghendaki pedang itu, siapapun yang keluar sebagai pemenang, harus menghadapi aku terlebih dahulu untuk dapat memperoleh pedang. Pat Pilosian Fang Tuwilok diam-diam merasa girang karena kini dia boleh merasa lega karena tak mungkin nyonya yang amat lihai itu akan membantu Bun Hou. Akan tetapi juga dia harus merelakan pedang siang Bok Kiam apabila tidak mau berurusan dengan wanita yang menyeramkan itu, maka dia lalu mendapatkan sebuah akal yang amat baik. Dia lalu menjurah ke arah Raja Sabutai dan berkata, Seri Baginda, karena saya tidak ingin ada yang mencurang dalam pibu ini, maka saya hendak menyerahkan siang Bok Kiam kepada paduka agar paduka yang menyimpannya dan menyerahkannya kepada pemenang setelah pibu selesai. Tentu saja Raja Sabutai menjadi girang dan mengangguk-angguk. Pat Pilosian Fang Tuwilok lalu memberi tanda kepada Ho Ho Siang dan Ho Siou ini segera mengeluarkan sebuah bungkusan panjang dari bawah jubahnya yang lebar. Memang Pat Pilosian sangat cerdik. Sebagai orang pertama lima bayangan Dewa, dia tidak mau menyimpan sendiri pedang itu karena semua orang tentu menyangka bahwa dialah yang memegang pedang itu, sebaliknya dia malah menitipkannya kepada sutenya yang nomor tiga dan Ho Siou ini tentu saja dengan mudah menyembunyikan pusaka itu di bawah jubahnya yang amat lebar dan terlalu besar. Raja Sabutai menerima bungkusan kain kuning, membuka bungkusan dan mengeluarkan sebatang pedang dalam sarungnya. Kemudian, perlahan-lahan dicabutnya pedang itu dan nampak sinar kehijauan yang dingin. Itulah Siang Bok Kiam, pedang pusaka Cien Ling Pai. Bun Hou sekali pandang saja mengenal pedang itu dan hatinya terharu. Suhu dan Subo, pedang ini terlalu berharga, maka sebaiknya Suhu dan Subo saja yang menyimpannya agar aman. Raja Sabutai berkata sambil menyerahkan pedang itu yang diterima tanpa banyak cakap oleh pekiat Moko dan diselitkan di pinggangnya. Sekarang pertandingan sudah boleh dimulai Raja Sabutai berkata, Orang muda Si Bun, apakah kau sudah siap untuk menghadapi lawan? Saya sudah siap Bun Hou bangkit berdiri dan melangkah ke tengah ruangan. Saya pun siap, Sri Baginda In Hang tak dapat mencegah dirinya, dia pun telah meloncat ke depan. Betapapun juga, gadis ini tidak akan membiarkan Bun Hou seorang diri menghadapi tiga bayangan dewa yang diatau sangat lihai itu. Melawan satu orang saja di antara mereka, belum tentu pemuda ini menang, apalagi di Keroyok Tiga. Melihat sikap muridnya, Yobi Kyok hanya tersenyum dan berkata, Hang Ji, bodoh kau. Suruh dia minta maaf dulu akan tetapi In Hang tidak mempedulikan kata-kata gulunya itu. Sementara itu, secara diam dia Meraja Sabutai juga girang melihat In Hang maju karena sebagai seorang gagah dia pun merasa tidak senang bila pemuda ini harus menghadapi pengeroyokan tiga orang kakek, maka kini dia berkata kepada Fang Tui Lok, apakah Semwi sudah siap dan hendak maju berbareng? Fang Tui Lok mengerutkan alisnya sebetulnya, Urusan kami dengan pemuda Sibun sebagai wakil Cien Ling Pai tidak ada sangkut pautnya dengan Nona Hong, karena itu tidak semestinya kalau Nona Hong mencampuri. Manusia curang In Hang membentak. Katakan saja kalian takut dan beraninya hanya ingin maju bertiga mengeroyok satu orang. Siapa yang takut menghadapi pemuda Cien Ling Pai itu? Mundurlah, Nona, dan pemuda itu hanya akan dihadapi oleh salah seorang di antara kami saja kata Fang Tui Lok yang memandang rendah kepada Bun Hou dan lebih jari menghadapi In Hang. Hang moi, mundurlah, biar aku melawan sendiri mereka, kata Bun Hou. Ha, kami sudah mendengar Raja Sabutai berseru gembira. Satu lawan satu, itu baru adil namanya. Nona Hong, harap mundur dan biarkan Bun Sicu menghadapi seorang di antara tiga bayangan dewa. In Hang pun terpaksa mundur dan karena hatinya gelisah mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu, tanpa disadarinya dia mundur ke dekat gurunya. Jangan khawatir, apabila kekasihmu itu kalah, kita dapat menggunakan siang tok SWA, bisik gurunya. In Hang terkejut, mukanya menjadi merah saat mendengar gurunya menyebut Bun Hou sebagai kekasihnya. Dia mengerutkan alisnya dan cepat menjauhi gurunya, duduk di atas bangku sambil memandang ke depan, tidak mempedulikan Lo Bi Kiok yang tersenyum dingin. Fang Tui Lok lalu memberi tanda kepada sutenya yang nomor tiga, yaitu Ho Ho Siang. Sambil tersenyum menyeringai, Ho Ho Siang ini bangkit berdiri dan melangkah lebar menuju ke tengah ruangan. Sambil berjalan dia memainkan senjatanya, yaitu tasbih hijau sehingga terdengar suara berderik-derik nyaring sekali dan ketika dia memutar tasbihnya, terdengar suara mengaung dan nampak sinar hijau bergulung-gulung. Semua orang terkejut dan maklum bahwa Ho Siang ini mempunyai tenaga sinkang yang dasyat dan senjatanya itu amat berbahaya. Pada waktu Ho Siang itu menggerak-gerakan kepala, maka penghias kepalanya yang runcing itu berkilauan, dan Dam Dia Min Hang terkejut karena hiasan kepala yang runcing itu ternyata merupakan senjata yang hebat pula, terbuat dari baja pilihan. Maka semakin khawatirlah dia melihat Bun Ho berdiri dengan kedua tangan kosong menghadapi lawan yang cukup kuat ini. Ha, satu lawan satu, itu baru adil namanya. Dan karena ada tiga orang kakek, harus pula dilawan oleh tiga orang dan aku pun ingin mendapat bagian dan meramaikan pesta ini. Ucapan nyaring itu disusul berkelebatnya bayangan orang mendahului Bun Ho dan Tau Tau Yobi Kiok telah meloncat ke depan Ho Siu itu dengan pedang Lui Kong Kiam di tangan kanan dan pedang pendek di tangan kiri. Sikapnya gagah bukan main. Eh, Yopan Chu, engkau mau apa Ho Siang membentak marah akan tetapi juga khawatir sekali. Yang diperebutkah adalah Siang Bok Kiam, bukan? Nah, aku ikut memperebutkan dan kau lawanlah aku. Atau engkau tidak berani? Kalau memang begitu, bilang saja bahwa kau pengecut dan tidak berani. Oho, wanita sombong. Siapa yang tidak berani jawab Ho Siang tersinggung. Kalau begitu, makanlah ini cepat bagaikan kilat pedang pendek di tangan Yobi Kiok bergerak menyerang. Terangkit. Tasdih di tangan Ho Siu itu menangkis, akibatnya, Ho Siu gendut itu terhuyung dan pada saat itu sinar kilat Lui Kong Kiam menyusul cepat, membuat Ho Siu itu terkejut setengah mati. Teranggat, kering. Kalau tidak cepat dibantu oleh Fang Tui Lok yang tadi membantu temannya menangkis Lui Kong Kiam, agaknya Ho Siu itu akan celaka. Tahan Fang Tui Lok membentak marah, lalu menoleh kepada raja. Kami memprotes campur tangan Yopang Chu. Seri Baginda maklum bahwa pertikaian tentang pedang Siang Bok Kiam adalah urusan bayangan dewa dengan Chin Ling Pai. Jika Yopang Chu memang menghendaki Siang Bok Kiam, semestinya dia baru maju menghadapi pemenang dalam pertandingan ini. Kecuali kalau Yopang Chu menjadi wakil Chin Ling Pai. Raja Sabutai mengangguk-angguk membenarkan protes. Harap Yopto Anyo suka mundur dan jangan mengacaukan pertandingan. Bun Hou juga melangkah maju. Harap Yopto Anyo tidak mencampuri urusan kami. Yopi Kio tersenyum dan menyimpan pedangnya. Baiklah, aku akan maju paling akhir, memang Ho Siu ini bukan tandinganku. Kini Bun Hou menghadapi Ho Siu itu dengan kedua tangan kosong dan berkata dengan sikap tenang, Ho Ho Siang, aku telah siap. Majulah. Ho Ho Siang ini pun memandang rendah kepada Bun Hou yang walaupun kabarnya pandai akan tetapi kedudukannya hanyalah sebagai pengawal lioksan si pemilik rumah judi. Karena itu sambil memutar-mutar tasdihnya dia berkata, Orang muda, jangan mati konyol, hayo keluarkan senjatamu. Penjahat tua menyamar sebagai Ho Siu, tidak perlu banyak cakap lagi, aku tidak perlu memegang senjata untuk menghadapimu. Kalau begitu, bersiaplah untuk mampus Ho Ho Siang membentak. Tahan dulu tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Tau Tau In Hang telah tiba di tengah ruangan itu. Seri Baginda, tidak adil kalau pertandingan dilakukan dengan yang seorang memegang senjata sedangkan yang lain tidak. Raja Sabutai mengangguk-angguk. Pertandingan kali ini merupakan pertandingan untuk menyelesaikan urusan dendam pribadi, karena itu pihak yang kalah dan tewas tidak boleh merasa penasaran. Bun Siu, engkau boleh menggunakan senjata pula. Saya, saya tidak mempunyai senjata, Seri Baginda. Bun Ko, ini pedangmu, pakailah In Hang mencabut Hang Cuk yang lantas menyerahkan pedang itu kepada Bun Ho. Bun Ho cepat mundur dan memandang pedang itu dengan alis berkerut. Aku tak akan menggunakan senjata pedang itu, Hang Moi. Kau simpanlah. In Hang menghela nafas dan menyimpan pedangnya. Dia mengerti bahwa pemuda ini masih belum hilang rasa marahnya, mengira bahwa dia adalah seorang pembunuh kejam, maka tidak mau menggunakan pedang itu. Akan tetapi dia khawatir sekali kalau pemuda ini menghadapi hokho siang yang demikian liai tanpa senjata. Seri Baginda, karena Bun Tuako tidak mempunyai senjata, maka harus diberi kesempatan untuk meminjam senjata dari benteng ini. Raja Sabutai mengangguk-angguk, teringat akan pesan istrinya, Ratu Hamila yang dulu pernah membisikkan bahwa pemuda dan gadis itu saling mencinta. Raja Sabutai segera memerintahkan pengawal untuk mengambil 18 macam senjata yang diangkut ke tempat itu. Bun Si Chu, silahkan memilih senjata mana yang kau suka dan boleh kau gunakan dalam pertandingan ini, kata Raja. Hokho siang tersenyum mengejek, perlahan-lahan berjalan berkeliling sambil menggerak-gerakan tasbihnya sehingga sinarnya bergulung-gulung menyilaukan matu dan suaranya mengaung mengerikan. Dia merasa yakin bahwa sekali bertemu dengan tasbihnya, maka semua senjata itu pasti akan patah-patah.